Intro Back to Provinet Kali ini aku akan bikin tutorial bagaimana cara install ulang dengan baik dan benar Saya akan bagi sedikit pengalaman pada install ulang komputer atau laptop Itu baik menurut saya, mungkin baik menurut anda juga Dan jangan lupa guys ya, dukung terus channel ini Semoga dapat berkembang dan sayanya juga bisa update mingguan Oke, sebelum kita mulai Baiknya kita ngopi dulu guys, biar melek ya kan Daripada ngantuk Hmm, oke Daripada saya ngebacot lama-lama, mari kita simak video berikut Yuk, 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 tuh Yuk, 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 yuk Oke, disini saya menggunakan sampel Menggunakan ini Nah, sampelnya adalah laptop Dell Ini yang akan kita install ulang nanti Ini speknya sedikit sih, agak kecil lah Cukup Intel Core i5 nih, Core i5 V Pro ya Kita hidupin dulu, kita lihat Windows lama ya Oke, kalian bisa lihat Dell Latitude Ini baterainya awet juga, patent lah pokoknya Walaupun modelnya agak jadul-jadul gimana Cuman masih bisa produktif untuk di tahun 2020 Mungkin untuk ketik-ketik, anak kuliahan, office, kantoran, dan lain-lain sebagainya Ini Windows 7 ya, masih ya Nanti kita akan install Windows 10 Windows 10, 64 bit profesional bro Iya gak? Nah, ini Ini masih Windows 7 ya Kita install ulang aja Disini saya memiliki flashdisk Toshiba ya 16GB Ini isinya udah ada Windows 7 sama 10 Nanti kita pakai flashdisk ini untuk install di laptop Dell tersebut Oke, kita mulai aja ya Ini udah ada unitnya laptop Dell Dan ini flashdisknya 16GB Kita akan install ulang laptop ini menggunakan Windows 10 Oke, kita cari lubang USB-nya Kita pasang dulu flashdisknya Ini sudah ada Windows-nya ya Sudah di-burning menggunakan Rufus Oke Oke, sekarang kita bisa hidupkan F12 untuk booting Dell-nya ya Oke, F12 Kita tekan F12 ya F12 itu preparing bootnya ada Oke, setelah kita tekan F12 Dia muncul seperti ini Adalah agensi boot Ada order option Kita menggunakan flashdisk itu Dia udah kedep-kedip flashdisknya ya Oke Udah kedep-kedip Tinggal kita enter Kita enter lagi Dia minta press NK to put from USB Baru kita pilih 32 ya Yang atas 64 ya Kita pilih yang 64 ya Oke Kita pilih yang 64 yang di atas Kita enter Oke, loading files Kita tunggu beberapa saat Sehingga dia muncul loading bootnya ya Oke, udah masuk Kita perjelas Time and current Formatnya bisa kalian ubah Kalau saya ubah ke Indonesia Oke, kita enter Eh, sorry Kita pake mouse aja Kita next Oke Udah ada tulisan install ya Kita tekan install now Tunggu setup di starting Oke Oke Baru kalian boleh pilih disini Disini ada beberapa pilihan Ada beberapa pilihan Banyak sekali pilihannya Kita klik yang DLA Digital lisensi aktifasi Jadi dia udah teraktifasi Tak perlu kita crack lagi Pake KMS Pico ya Tup Jangan lupa di checklist ya Biar bisa di next Tinggal spasi Oke Kita next lagi Enter Oke, kita pilih yang bawah Baru ada Disini ada Dua partisi Tapi dengan drive 0 Oke, kalian bisa lihat Ada dua partisi Tapi menggunakan satu drive Drive-nya adalah drive 0 Kita delete saja Karena gak ada data penting disini Oke, kita delete Setelah di delete Kita create new Oke, setelah delete Kalian bisa membagi partisi kalian Kebetul saya ingin buat partisi Jadi saya create new aja Disini ada bacaan Replace Delete Format New Load drive Extend Dan beberapa Ada tombol button update dan sensor Di atas sini drive 0 Baru Di next Jangan lupa di oke Oke, setelah dibuat Tinggal kita klik Setelah di klik new Dan di oke kan tadi Tinggal kita next aja Gampang kan install ulang Mudah sekali Dan tuh Loadingnya Oke guys Udah 66% ya guys Jelas disini Tuh 66% 70% ya guys Oke Udah selesai guys Ini sinar yang rekalih guys Nah Oke guys Baru stabil guys Nah Windows needed To restart To continue Tunggu beberapa saat Lagi guys Tunggu beberapa saat Getting ready guys Kita tunggu aja guys Sampai dia selesai guys Butuh waktu beberapa menit lah guys Oke guys Oke guys Sudah masuk Let's start with region Is This right Kita klik yes Kita nunggu beberapa saat Kita klik lagi yes Okay Oke kita pilih layout keyboard Skip aja Kita perlu Isi Oke dia minta perek wifi Tidak usah Disini ada klik I don't want Have this internet Oke Disini Disini di ujung dia Oke 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 There Most to the recover Sudah kita Disini lagi Continue with Limited setup Continue aja Next process Next process Terus ya Nunggu beberapa Terus dia Restart lagi Bu Oke Betul beberapa kali Restart untuk install ulangnya Ini biarkan aja USB boot Tuh Hado Press Dia masih Ngebaca 16GB saya Oke Dia sudah hidup lagi Dia akan menanyakan Pertanyaan yang sama Tapi nih yang kedua Ini ada berbeda sedikit Yang mungkin Suara robot Whatsapp Dimana-mana Keras Oke Sudah masuk Kita Ini I don't have internet Di ujung sini Oke Kita klik lagi Continue with Limited setup Oke Isi namanya Dell aja Oke Kita isi namanya Dell aja Karena laptopnya Dell Nggak usah Nggak usah Disi password Kita tinggal next Saja Oke Ini Domer across device With activity With activity Historic Kita Yes aja Oke Nunggu beberapa saat lagi Oke Dia bunyi Sudah siap install ulangnya Sudah berhasil Sudah bersih Tidak ada virus Dan kita cek Oke Sudah windows 10 ya guys Sudah windows 10 ya Ini dia kosong Oke Itu dia proses install ulang windows nya Jika ada silap kata Mohon maaf Semoga dapat bermanfaat Bagi kita semua Atau ada yang ingin memberikan Masukan positif Harap isi Di kolom komentar ya Di bawah Youtube ini Channel ini Saya izin pahit dulu Dari Provinet Jangan lupa Subscribe nya ya guys Like video ini Jika kalian suka Dislike video ini Jika kalian Tak suka Makasih Dadah Sampai jumpa